Halo kembali dengan saya Onyong Radar kita akan kembali sharing-sharing tentang shutterstock ini saya bikin tutorial cara submit shutterstock lewat HP bagaimana cara submitnya mari kita kita akan langsung coba praktekan dengan memfoto dengan HP ini saya menggunakan HP Xiaomi Xiaomi pastikan sebelum submit kalian sudah punya aplikasi shutterstock kontributor termasuk di Playstore kita klik shutterstock pilih yang kontributor ya jangan-jangan tersebut ini pilih yang satu kontributor ada dua kalau yang ini untuk kontributor kalau yang ini untuk pembelian jadi jangan salah install pakai yang ini ya Oke siap guys ini apinya cukup Xiaomi aja guys Oke kita akan coba Oh ya nih saat ini lagi rame kita lombok mahal tapi di depan kantor saya ini saya nanam punya tanaman ini lumayan ini lombok daripada nano kita akan moto ini ke saya berarti apa akhirnya nanti kita langsung upload di satu stop Oke salah satu caranya kita gunakan mode Pro Oke pastikan isinya 100 terus kita turun langsung kita tekan di titik fokus kita fokuskan pada cabainya guys setiapnya kita buat awal aja kita mainkan di layar oke sekarang kita jeprak kita ambil beberapa dulu ya yang hijau sekarang coba kita mainkan tenang airnya mungkin sudah cukup ya tadi aja ya oke oke kita atau kita coba mode berdiri juga mode berdiri juga bisa nih satu dulu sepertinya kita turunkan oke kita bisa kita bisa edit manual saya bisa edit manual dulu aplikasi oke aplikasi sudah jadi aplikasi sangat terstock kontributor kita bisa klik in start atau plus kita menunjukkan foto terakhir kita nunggu sampai upload selesai ya nah sebenarnya kita bisa ngisi deskripsi keyword dan segala kategori itu di aplikasi tapi menurut saya ini sangat tidak efektif sekali kenapa karena kita akan coba kita lebih baik masuk melalui browser kita masuk submit kita masuk di not yet submit kita klik oke kita klik fotonya kita centang dulu disini kan kita harus ngisi deskripsi kategori kita mungkin paling gampang adalah kategori kategorinya apa makanan terus kena ketumbuhan katenatur terus bagaimana ngisi deskripsi Oke kita bisa masuk ke Google Translate atau terjemahan kita bikin deskripsi sebenarnya cukup gampang sekali sesuai dengan pandangan mata apa sih tadi itu kita lihat apa cabai cabai merah cabai merah cabai merah masih di pohonnya siap dan disantap oke oke kita tinggal copy kita masuk browser lagi kita klik deskripsi oke sekarang kita keyword keywordnya kita caranya gimana oke kita bisa klik find more keyword nah disini sudah ada gambar-gambar yang mirip tapi kalau tidak ada kita bisa klik red itu kita kita oke setelah kita cendang ketiga kita head all kita bisa langsung menambahkan disini dengan plus plus atau kita start lagi kita pilih tiga lagi yang mirip kita hilangkan yang tidak mirip kita langsung mengambil dari sini saja cili fitangin Indonesia capi merah oke 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 biasanya kalau tidak sesuai dengan bahasa Inggris akan muncul merah seperti ini dragnya seperti apa kita klik aja mark all keywords oke terus kita tinggal submit saja oke oke kayaknya seperti itu caranya submit menggunakan handphone oke kita matikan dari foto yang kita submit tadi kita bisa submit semua kita refresh oke ada yang beberapa foto diterima ada yang ditolak masih melari konten diterima ini ada yang exposure ini diterima oke itu salah satu cara sub bisa terstot lewat hp dan bisa approve tambangkan cuma pakai hp xiaomi saja xiaomi xiaomi demikian sharing yang saya lakukan kali ini bagi teman-teman yang tertarik beli tahu seperti yang saya pakai sudah terstok konti bukur Indonesia bisa beli di link di bawah ini di bawah ini sudah saya beli nanti bisa beli lewat shopee kalau punya ong-ong kirim gratis program bisa pakai itu ada sementara masih ada jual ada jual design nanti saya akan mengambil juga desain satunya oke terima kasih demikian sharing saya kali ini semoga bermanfaat nanti kita akan sharing lagi bagaimana membuat hashtag dan bagaimana mengantisipasi foto yang ditolak di saat restore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati